Kemen Ristekbrin mempersembahkan Inovasi Indonesia Expo 2020 Pameran virtual riset inovasi teknologi terbesar diikuti oleh berbagai lembaga penelitian dan industri diselenggarakan pada 10 hingga 13 November 2020 Inovasi Indonesia Expo 2020 hadir dengan berbagai rangkaian acara Kunjungi laman inovasiindonesiaexpo.id dan bersiap lah menyebut Inovasi Indonesia Expo 2020 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam satu ruangan, ruangan virtual ya Pak ya untuk mengikuti acara workshop motion grafik Perkenalkan saya Arti Juwita selaku kasubah perencanaan protokol dan humas dari Pusat Penelitian Umur Pengetahuan dan Teknologi akan bertugas pada hari ini sebagai moderator pada workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Kemudian yang saya muliakan juga para peserta workshop yang hari ini terdiri dari para pejabat humas di kawasan Puskitek para pejabat humas di lingkungan Kementerian Rispek Brin kemudian para peserta Lomba Puskitek Motion Grafik tahun 2020 baik para finalis, semifinalis dan para partisipannya dan acara workshop hari ini juga kami buka untuk umum sehingga kami harapkan lebih luas lagi informasi yang bisa disampaikan oleh Bapak-Bapak Narasumber pada hari ini untuk meningkatkan skill kita terutama di bidang motion grafik Insya Allah kita akan bersama-sama di dalam ruangan ini selama 90 menit untuk mengikuti workshop mengenai karakteristik konten motion grafik terutama pada berbagai jenis gaya animasi kekinian workshop ini diselenggarakan dalam rangkaian hari kebangkitan teknologi nasional yang pada tahun 2020 ini tepat ke 25 tahun jadi kalau pernikahan itu pernikahan perak ya Pak ya begitu ada pun rangkaian kegiatan hari ini akan ada tiga narasumber yang akan menyampaikan materi yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Randasiman Suyudi MSN beliau adalah tenaga ahli bidang kreatif desain dan komunikasi Pusat Prestasi Nasional Kemenditbud merangkap juga sebagai staf pengajar program studi desain komunikasi visual fakultas seni rupa dan desain ITB beliau akan menyampaikan gaya visual dalam motion grafik kemudian narasumber yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Intan Rizki Mutias MDS beliau adalah wakil dekan sumber daya FSRD ITB merangkap juga sebagai ketua umum asosiasi program studi DKV Indonesia beliau akan menyampaikan materi motion grafik sebagai konten edutainment kemudian yang narasumber yang ketiga yang saya hormati adalah Bapak Agus Purwanto M.Kom beliau sekretaris prodi fakultas teknologi informasi Universitas Amikom Yogyakarta yang akan menyampaikan materi teknik animasi yang memiliki nilai jual untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Iman untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu silahkan Bapak terima kasih Ibu Moderator, Ibu Arti selamat pagi Pak Intan dan juga Pak Agus serta rekan-rekan dan juara-juara muda Indonesia angkatan milenial oke jadi pada pagi hari ini saya bahagia sekali bisa berkesempatan untuk saling berbagi dongeng ajalah berbagi cerita jadi mudah-mudahan ada manfaatnya mungkin boleh di ini oleh teman-teman untuk share screennya Bu bisa tolong dibantu ya Mas Gitu oke jadi sambil menunggu hari ini pada pagi ini saya akan membawakan sebuah dongeng tentang perapa gaya visual dalam motion graphics gitu ya ini saya kenapa membawakan ini adalah agar kita semua sadar di jaman digital yang serba seragam ini menyebabkan kita perlu identitas nah identitas kalau dalam dunia visual itu sangat diperlukan adalah gaya visual ya nanti mungkin oleh Pak Intan oleh Mas Agus akan dijelaskan bagaimana secara teknisnya motion graphics ya tapi intinya pemamparan saya adalah tentang kenapa gaya visual penting dalam motion graphics ya ini share screennya belum muncul ya Bu ya oke jadi mulai udah ketiga oke jadi ini sedikit pengantar aja kita akan memasuki era industri 4.0 ya jadi kita akan masuk semuanya akan menuju terotomatisasi segalanya dengan blockchain dan segala macamnya dan setelah kita sekarang sudah masuk di awal itu dan setelah itu kita menuju era industri kebudayaan dan memasuki super smart society ya jadi teknologi digital yang terjadi menyebabkan terjadi keseragaman visual jadi kemarin kenapa dalam lomba ini kami agak menekankan pada originalitas karena dalam keseragaman ini kita identitas menjadi sangat penting untuk kita berbeda dan saya melihat bahwa Indonesia dengan keragaman budaya yang sangat banyak bisa dieksplorasi sebagai untuk mengangkat kelokalan kita ini penting karena agar kita tetap eksisnya di zaman setiap perubahan kalau kita bicara teknologi bukan berarti merendahkan apa yang kita capai tapi kayaknya kita selalu kalah bersaing kalau gitu teknologi barat saya yang sebarat atau Jepang arah timur sana dan Indonesia apa paling kita bisa bersaingnya kalau dengan budaya kita akan kena banyak klaim saya kira jadi intinya budaya itu bukan berarti kita tidak tiba-tiba menempel-nempelkan ornamen-ornamen tapi fahami identitas dari Indonesia yang ada sekian ratus pulau sekian ribu pulau dan sekian ribu gaya sebagai inspirasi itu bisa kalian teman-teman muda ini adaptasi kemudian diapresiasi dan pelajari secara dalam kemudian ekspresikan dalam gaya kemilenialan kalian gitu ini pentingnya jadi ekspresi milenial berikutnya jadi ini saya melihat bahwa yang diperlukan ke depan kan kita masukin katanya era kalau apa menurut presiden itu tahun 2045 kita dapat bonus demografi dimana dengan angkatan muda yang sekian banyak yang produktif nah arah kita ke depan adalah menjadi kreator ya jadi kita jangan menjadi buruh lagi arahnya berubah kita harus menjadi kreator artinya menciptakan integritas yang mampu membangun ciri khas berbasis kolokalan jadi kalau saya istilahkan keindonesiaan itu jaman sekarang itu antara burger antara burger dengan sushi digabung lah itulah dan jadi godo-godo di Indonesia gitu ya nah energi kekinian kalian ini teman-teman milenial itu sangat penting yaitu ekspresikan dengan cara kalian tapi juga dengan semangat keindonesiaan kalian gitu jadi agar saya dengan Zaid guys atau nafas zamannya jadi mungkin kalau di era saya tuh masih eranya era komik cetak TV juga masih hitam putih di zaman kalian ini sekarang adalah sudah serba digital bangun tidur sudah lihat informasi segala macam ya dan katanya kalau tidak salah sekarang di Indonesia itu kita itu jaman sekarang dari bangun tidur sampai ke eh dari bangun tidur sampai ke tidur lagi kurang lebih berapa juta informasi begitu kita terima demikian banyak informasi sehingga kadang-kadang otak kita juga menjadi panas menerima badai informasi ini oke berikutnya motion graphics ya saya kira teman-teman mudanya semua sudah tahu bisa dilihat dimanapun jadi saya kan tidak akan terlalu ini lagi nanti mungkin akan dilengkapi oleh kawan-kawan saya menurut saya sejumlah elemen visual yang dirangkai dalam suatu kesatuan komposisi yang diberikan gerak atau animate ya ditambah seorang menjadi seorang karya animasi ya mungkin kalian sudah pada tahu animasi itu apa gitu ya jadi animate itu artinya dari animisme dulunya ya apa benda mati yang disepatai diucapkan sehingga dia punya kekuatan diberikan nah kalau dalam gambar ini diberikan gerak atau motion lah ya prinsipnya menggunakan prinsip animasi artinya seorang karya yang diberikan gerakan dalam 1 detik 24 frame ataupun 30 frame sekarang dalam video itu ya mungkin sudah berapa ratus frame per secondnya tapi yang penting adalah fungsinya apapun motion graphic ini adalah tujuan untuk mengkomunikasikan untuk menyampaikan pesan tertentu sesuai dengan tujuan serta hal kesesaran yang ingin kita capai dan ujungnya tentunya kalau satu komunikasi terjadinya perubahan perilaku yang tadinya tidak paham menjadi paham yang tidak mengerti menjadi mengerti yang tadinya tidak suka menjadi suka itu prinsipnya dari fungsinya dan melalui cara yang menghibur dan menarik nah ini penting kalau tidak menarik dan menghibur zaman sekarang itu dengan media yang sangat luar biasa sekarang ini mungkin saingannya terlalu banyak kalau hanya satu detik pertama tiga detik pertama sudah tidak bagus lima detik langsung beralih kepada yang lain jadi zaman sekarang ini menyebabkan kita semuanya kontrolnya dalam gengaman kita dan tidak menarik dilewat nah itulah ya jadi adik-adik ini para calon kreator masa depan ini tolong perhatikan bahwa intinya adalah selalu eksplorasi dan berusaha untuk bisa menyampaikan itu mengkomunikasi dengan apapun untuk dengan cara yang menghibur dan menarik ini penting kata kuncinya oke berikutnya gaya visual atau visual style adalah membangun citra suatu image melalui ilustrasi yang ditampilkan citra yang ditampilkan adalah yang digambarkan ya artinya kalian ekspresikan melalui objek visual itu adalah untuk membangun citra citra mungkin kalian semua mengerti yaitu image yaitu orang mempersepsi kita sebagai apa atau orang mengapresiasi memelihat karya anda itu sebagai apa itu adalah citra visual jadi gaya ini bisa dicapai dengan penguasaan eksplorasi teknik visual yang konsisten dan mempertimbangkan positioningnya jadi harus berani tampil beda kalau secara visual jadi karakter dan ciri khas ilustrator itu akan menjadi ciri seseorang atau identitasnya jadi ekspresi anda ini para kreator ini akan membangun gaya tertentu sesuai dengan kemampuan apresiasi wawasan dan informasi yang anda kerasai serta berapa jauh anda konsisten serta intens di dalam yang ada karya yang anda buat nah itulah menjadi gaya visual mungkin nanti bila diekspresikan dalam satu ilustrasi atau motion graphics tertentu anda akan membayangun gaya bahwa oh ini si A si B si C nah itu pentingnya peranan gaya visual disini karena bagaimanapun walaupun motion graphics ada gerak animasi intinya membangun gaya dan gaya ini adalah kalau sekarang anak-anak bilang personal branding 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 diri menjadi penting dalam ekspresi visual oke pada berikutnya nah ini yang sangat menarik fenomena ini mulai awal tahun 2000an kemudian Microsoft membuat gaya flat desain ini flat ilustrator yang berbasis vektor ini menjadikan tiba-tiba dunia semua berubah flat gitu tapi bukan artinya bumi datar bukan disini cuman gaya flat desain ini menjadi tiba-tiba mempengaruhi karena dengan munculnya apa software software seperti untuk program gambar ilustrator apa yang flat ini menjadi gaya yang seragam difahami fenomena ini munculkan dibangun menurut saya itu oleh karena adanya free pick atau apa gambar-gambar yang bebas di ini sehingga menyebabkan menurut saya ini menyebabkan kita menjadi malas kreator itu ah pokoknya gambarnya tinggal free pick cara yang gratis pun ada jutaan mungkin tinggal kasih gerak-gerak rasanya gaya kita memang di jaman sekarang ini mencari originalitas susah gitu makanya kalau Pak Yasraf Amir Piliang seorang budayaan bilang bahwa di era plastisism itu semuanya kolaboratif dan plastisism ya jadi kita tuh hanya menjadi sulit menjadi inventor tapi paling menjadi co-creator gitu ya ini ingin saya ingatkan ke adik-adik kemana rasanya kita semua melihat dari puluhan karya ratusan karya yang masuk itu seragam hampir begini sampai kami bertiga mungkin rasanya mana sih cari yang beda karena kita ingin mencari juara itu yang punya tadi memiliki gaya visual yang unik berbeda sehingga kalau diputar di youtube atau di seluruh media dunia atau taulah ini gayanya gaya dibuat oleh anak indonesia kalau kemarin kita masih agak kesulitan ya tapi mungkin hasil dari hasil terakhir para finalis ini sudah melihat ada keinginan untuk mencari gaya sendiri dengan mengubah mengubah sedikit ini memang gaya yang paling gampang sekali gitu ditiru diduplikasi dan disebarkan juga mungkin lebih ringan kalau dalam animasi dalam rendernya atau apa nanti Pak Agus atau Pak Itan bisa lebih jelas ringan digunakannya nah yang umum mau gambar berikutnya nah ini membangun ilustrasi yang ditampilkan ini saya tampilkan gambar era kuno mungkin buat kalian tahun 80an gitu mungkin zaman ibu arti waktu masih remaja ini sangat fenomenal dimana Jepang mampu membangun gaya manga style itu dimulai mungkin Sailor Moon mungkin ayah ibu kalian masih ingat gitu ya tapi ini menemui jepang memengaruhi kita memengaruhi Indonesia lewat budaya visual yang citra yang dibangun oleh gambar gayanya anime manga gitu dan gaya ini sebetulnya kalian juga setiap orang memiliki kemampuan yang khas hanya yang saya perhatikan kalau di mahasiswa saya pun di teman-teman muda itu langsung kalau gambar bagus yang kayak anu boleh kita apresiasi dan kebanyakan juga saya perhatikan ini ya ini mudah-mudahan tidak benar tapi semua anak-anak kita sekarang takut salah gitu ya karena belum mau apa dipikirannya oh ni harus kayak superman gambarnya kayak DC kayak Marvel kayak padahal diri anda sendiri kalau dilihat dari keberbakatan siap orang punya talenta dan ekspresi diri dan manfaat karena sebaik-baiknya oke gambar berikutnya nah nah ini mungkin nah ini mungkin final fantasy mas sampai sekarang ini dimana kejayaan dari timur kembali timur jadi ini saat mori dunia itu Jepang berani mengambil menentukan karakter diri gitu bahwa ini Jepang ekspresinya ini 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 kami gitu karena saya berpikir kenapa Indonesia tidak berani begini ya harapan saya kalian tuh di 2045 mungkin kita udah kami udah gak ada mungkin 2045 tapi melihat dari bahwa oh sekarang saatnya Indonesia ini kan sebenarnya tidak luar biasa tapi karena mereka menggarapnya dengan intens konsisten dan berkesenambungan makanya kenapa gerakan manga style itu mendunia karena di Jepang semua orang berteriak yang sama ini manga ini kami nah sekarang saya harapkan ke nanti zaman Indonesia emas tuh ini Indonesia gitu ya saatnya menguasai dunia ramuannya gampang campurin aja bahwa ada burger sushi sama campurin dengan lotek gitu nah itulah rasa Indonesia saya kira lotek atau gadau-gadau kalau Jakarta ketoprak gitu nah dan satu hal jangan malu gitu ya bahwa keindonesiaan kenoraan kita adalah keindonesiaan kita dengan menyadari kelebihan kekurangan kita maka akan muncul keindonesiaan kita dalam ekspresi visual kita gambar berikutnya mengembangkan gaya visual zaman sekarang tidak terbatas ini dari beberapa referensi dari yang 2D sampai 3D gitu jadi ini mungkin sekarang abad visual miliaran gambar yang kadang-kadang kalau kita buka google image misalkan kartun wah mata kita sampai lelah berapa ribu halaman nah ini bagaimana melatih kita membangun gaya caranya memang kalau banyak yang bilang kalau sekarang tapi jangan ATM tapi diapresiasi aja untuk belajar latihan boleh melihat memodifikasi tapi harus ada dorongan bahwa saya tampil beda dengan yang mereka buat keragaman gaya bisa dibangun melihat gaya yang simplicity kemudian gambar yang jadi tidak ada namanya gambar yang jelek kalau dalam membangun gaya visual tidak ada visual jelek semua gambar baik tapi tergantung bagaimana keberanian kita mengekspresikan si gambar itu dan mengkomunisikan pada halayak halayak akan mengapresiasi mempersepsi karyaki itu oh ini ternyata gaya kalau konsisten atau gaya visual si A BCD teknisnya dengan jaman digital sekarang itu tidak susah ya ada tablet ada banyak sekali merek merek perangkat yang memudahkan kita untuk melakukan visualisasi keragaman keragaman gaya ini dalam satu genre aja misalkan Hollywood yang menentukan genre action dari kartun aja bisa berapa juta ini saya milih yang gampang gampang aja contoh ini tapi menunjukkan gaya kartun aja tidak terbatas yang memengaruhi dunia juga jadi ada ilustrator di Jepang itu simplicity Jepang gaya minimalisnya silahkan ada yang suka gaya ini bisa kemungkinan dieksplorasi ini langsung tahu yang terjepang antara timur Chinese begitu nah itu khas saya kira kalau kita angkat dari khasanah Jawa Kalimantan ya wanita Indonesia pun tidak tidak kalah cantik-cantiknya dengan yang dicitrakan melalui gambar ini silahkan gambar berikutnya Buntun nah ini yang banyak yang sebelah kanan isinya yang cenderung realis sebelah kiri adalah gaya yang lebih diserhanakan disama sebetulnya tapi yang penting ini menunjukkan mau mengkomunikasikan apa jadi belum tentu flat itu menjawab semua persoalan flat illustration yang sekarang terjadi semua tujuannya kalau seorang desainer mikirnya untuk siapa dan orang menjadi akan seperti apa kenapa sekolah desain kenapa harus ada pendidikan seni karena semakin tajam kita berkomunikasi memang harus melalui latihan latihan itu harus tahu dasar-dasar bagaimana mendesain membuat gambar apa di alamin itu dan ini bisa kemungkinan setiap orang punya ekspresi saya mau ambil gambar-gambar sederhana ini ya itu ekspresi yang naif tapi bila ditampilkan konsisten seperti saudara kita yang di Jepang itu apapun konsisten itu akan menjadi gaya juga akan membranding personaliti kita berikutnya gambar berikutnya bunten jadi mungkin saya enggak teru panjang juga tapi intinya gaya visual dibangun melalui pertama kecermatan Anda dalam mengapresiasi segala ada yang di dunia ini di sekitar Anda manapun menjadi objek visual yang menarik kemudian selalu berpikir untuk tampil beda gitu ya jadi apa kreator itu tidak pernah mau tidak akan pernah puas oh nih begini jadi intinya kalau kreator itu bukan pengikut bukan follower Anda harus menjadi yang diikuti banyak orang nah itulah pentingnya gaya visual dalam ekspresikan kepribadian Anda jadi bangunlah personaliti Anda kalau motion graphic sebetulnya hanya pengajauan tahan dari gaya Anda ini dengan memberi gerak diberikan gerak animasi tentu ada persoalan teknis dan teknologi tersendiri tapi intinya tadi galilah gaya kesenangan Anda ini penting bahwa anak milenial itu kan bekerja harus dengan dengan kesenangan ya fun joy itu penting enjoy itu jadi semua dengan kesenangan dengan passion Anda sendiri melihat dunia mengapresiasi banyak tapi jangan lupa Anda juga punya kepribadian nah ekspresikan lah karena saya menunggu mungkin pada next ininya apa kompetisi berikutnya cobalah muncul berharap gaya Indonesia baik di animasi di ilustrasi di desain grafis saya menunggu kehadiran para kreator muda ini menjadi untuk mendunia dan menguasai dunia jadi dari berapa penelitian yang sedang saya lakukan bersama tim ini memang kelihatan ada anak milenial ini maaf ya jadi jangan tetap bisa mengingatkan kalian kalian tuh cepat patah gitu dan tolong kuat ya Anda tuh dalam tembakan dunia yang makin keras ini jadi salah satunya ini visual style ini itu dengan mau sangat mudah sekarang dilaksanakan dengan mengatakan 1-2 software yang Anda miliki di HP di mana semua tidak ada alas tetap tidak bisa membuat gambar sekarang gambar berikutnya nah ini kan saya kira juga bagaimana konsistensi teman-teman kita di luar itu membangun gaya gaya cibi-cibi begini bisa gaya yang naif sebelah sebelah kanan berikutnya ini gaya kartun yang cukup mudah ini ada banyak sekali keveragaman dengan membangun gaya bisa dengan material yang di sekitar kita ini salah satu contoh saja jadi bahan dasar unik bisa menarik bisa tidak itu tinggal kita sebagai kreator jadi kita harus gelisah terus jangan terlalu cepat mapan menggambar lagi menggambar lagi karena basic sekali gambar itu hal yang paling fundamental visual sebelum nanti sekarang ya kenapa ini berhasil si Juki sama si Tahilalat ini mereka anak-anaknya berani tampil beda gitu ya mereka yang penting konsisten dalam berkarya dan bekerja Bapak Iman kira-kira yang bisa ditangkap oleh saya sebagai moderator tentunya banyak hal lain juga yang teknik mengalami berbagai generasi tadi visualnya sudah disampaikan mulai dari generasi Sailor Moon sampai dengan generasi si Juki itu adalah generasi yang sangat panjang yang Bapak Iman memang sudah mengalami peralihan-peralihan zaman seperti itu untuk selanjutnya saya perkenankan kepada Bapak Dr. Intan Rizki Mutias MDS untuk menyampaikan materi motion grafik sebagai content edutainment dengan durasi lebih kurang 25 menit ya Pak ya terima kasih kami persilahkan Ibu suara saya diterima dengan baik ya jelas Pak oke saya akan sharing slide share saya selamat pagi semuanya hari ini saya akan cerita mengenai bagaimana itu digunakan untuk edutainment jadi kalau kita lihat motion grafik itu tadi Pak Iman sudah jelaskan bagaimana grafis-grafis itu bisa dimanfaatkan bergerak sehingga menjadi sebuah informasi mungkin presentasi saya akan lebih singkat-singkat saja biar kita bisa mendapatkan makna secara keseluruhan jadi kalau kita bicara motion grafik itu tidak pas dari berkaitan dengan visual kalau saya tarik itu ada berkaitannya dengan visual thinking cara berpikir secara komunikasi visual dan sebagainya memanfaatkan baik itu teks gambar dan lain-lain jadi motion grafik itu jadi penting karena sebetulnya di kepala kita itu hampir 50% proses visual yang diawali dengan mata jadi kalau kita lihat kan suka ada ya istilah dari mata turun ke hati sebetulnya ini sebenarnya kalau kita lihat motion grafik jadi kalau kita lihat di sini orang ini hanya di syuting dalam sebuah ruangan dengan bentuk kotak tapi di belakangnya ini bagaimana proyektor itu membuat dimensi-dimensi baru seolah-olah dia ada di ruangan yang lain jadi kalau kita lihat motion grafik itu bisa lebih advance lagi ke dalam bidang-bidang yang ada di dinding ada di gedung dan sebagainya jadi ini implementasi dari sebuah motion grafik nah kami saya dan teman-teman di KFSPON sebuah payung payung itu adalah sifatnya cembung kemudian dijadikan sebuah medium mapping projection kami waktu itu satukan anak-anak SMK sebandung sekitar 100 orang untuk bercerita tentang Bandung itu seperti apa dalam sebuah payung fantasi kenapa payung fantasi karena kami berharap dalam sebuah payung yang cekung itu punya cerita tentang Bandung ini tahap persiapannya kita siapkan 100 payung lalu malam-malam kita tembak projection dan inilah terjadi payung-payung yang menjadi fantasi dan sebuah cerita nah kiri gimana motion graphic itu ditembak dalam sebuah bidang dan terasa cembung nah kadang-kadang disini ada yang cerita tentang makanan ada yang cerita tentang batagor ada cerita tentang taman dan sebagainya frame frame by frame ini masih mode lama tapi animation itu sendiri saya coba saya dulu untuk materi saya saya akan coba bermain seperti ini dulu disini kalau saya melihat banyak berjalan pada apa yang dikerjakan dari teman-teman kemarin kelihatannya memang benar yang di utarakan dari Bapak Emang kemarin bahwasannya memang banyak style dari yang kita mainkan itu hampir mirip KTM tidak bisa dipungkiri jadi kita mengamati sesuatu yang ada di pasaran kemudian kita mencoba menerapkan uang dan lain sebagainya mungkin ada banyak eksperimennya yang mungkin perlu ditambah karena apa namanya style di dunia animasi cukup banyak tadi Pak kita sudah memberikan bisa dikembangkan menerapannya seperti apa dan lain sebagainya tetapi yang kita lihat kalau kita ngomongin motion graphic pasti kesannya cuma itu ya jadi sebuah gambar design flat design yang bisa dimainkan dalam menyajikan sebuah informasi basically benar itu memang yang jadi trend memang bermainnya seperti itu tapi pengembangannya jauh lebih banyak lagi bisa dengan performa 3D ataupun yang lain nah saya akan skip aja untuk yang di dasar katanya sudah banyak pertanyaan adalah mengapa kita harus mainkan di animasi 2D dulu karena kebanyakan 3D juga bisa dilakukan dan lain sebagainya terlepas dari 3D mungkin kebutuhan untuk hardware cukup tinggi seperti ini nanti saja kalau memang besar memang butuh hardware yang besar tapi konsep menerapannya harus bisa mulai digali lebih lanjut lagi karena hanya dengan media data sekarang layar semua ada jadi kita tidak bisa lepas dari layar dari pagi sampai seperti di utarakan Pak Ewan dari pagi sampai kita mau tidur lagi layar merupakan bagian cerminan dari kita setiap hari di depan tidak ada makan malam di meja saya kira tidak ada semua sudah bermain di depan TV kebanyakan seperti itu bahkan kalau ada meeting keluarga secara terutama mungkin wifi harus dimatikan kurang lebih seperti nah sekarang tipnya untuk bikin demografi yang baik sebenarnya bukan bagusnya hasilnya lebih ke arah yang bagus beberapa tapi mungkin lebih ke efektifan dan bagaimana penyajiannya dapat tersampaikan kita harus fokus ke sana dulu pertama yang harus menjadi core mungkin kurang lebih adalah kita harus mulai melihat kenapa ini harus bergerak kenapa ini harus disajikan dengan animation itu yang paling utama jadi setiap sajian informasi yang ilustratif dan lain sebagainya kita harus memberikan sebuah sajian pergerakan yang benar-benar itu ilustratif tidak bisa hanya dijelaskan dengan model poster atau gambar diam itu core utamanya kalau mungkin kita mau jadikan ke motion graphing kalau hanya gambar diam saja sudah menyajikan informasi sudah bisa dapat maka nanti motion graphing hanya berperan sebagai hal untuk memberikan nilai bumbu menariknya akan memang itu banyak dilakukan akan sampai lebih bagus lagi jika kita mulai mikir nih bagaimana core itu dilakukan untuk bermain di motion graphing banyak berapa di teman-teman kami ketika di bahasa ketika ketanya bahwa dia mau bikin profil tentang cafe atau apa dan sebagainya nanti kita bikin ada motion graphingnya ketika kita tanya motion graphingnya buat apa biasanya untuk menyajikan menu makanannya menu makanannya bukannya sudah tampilkan poster sudah bisa jawabnya biar menarik saja oke boleh biar menarik relatifnya tadi kita harus lebih core lebih dalam bagaimana proses itu bisa diilustrasikan maka disinilah motion banyak berperan juga nah hal seperti ini yang mungkin harus jadi pemikiran dulu sebelum kita menyajikan sebuah informasi kita harus menelanah dulu mana bagian-bagian yang harus dilakukan secara motion kemudian untuk naskah kata-kata simple itu wajib banget dan bahkan kata-kata itu harus dibantu dengan menggunakan gambarnya gambar itu harus membantu 50% dari apa namanya dari informasi yang disajikan mungkin kata-katanya lebih atau naskahnya harus mulai dipotong part frame maupun part di bagian naskah itu harus mulai di-train sehingga penyajiannya akan lebih efektif dan saja gaya penyajiannya menyentuhkan dari segundansinya itu akan lebih benar-benar mengena kemudian pilihan musik dan sound effect mungkin bukan kok semakin banyak sound effect dan musik akan membantu justru malah kadang membingungkan jadi sound effect dan musik pertama harus mendukung terhadap pergerakan di animasi jadi bukan kok kita bikin animasi musik grafik baru kita milih soundnya terus kita masukkan wah ini udah cocok masukin mungkin ada banyak makanya kenapa sound itu berperan penting bahkan kita harus meng-create bukan kok hanya misal mengambil kalau saya mengambil ya resikonya kita harus menyerangkan sama soundnya itu itu mungkin akan menjadi hal yang paling utama nah di lomba kemarin memang kebanyakan mungkin kalau kita lihat soundnya banyak ngambil ya ya emang gimana lagi mungkin waktu dan kemampuan kita dalam meng-create sound masih terbatas tetapi hal seperti itu bisa Anda tambahin dengan memberikan pause mengedit sedikit di soundnya dan lain sebagainya untuk memberikan penekanan mana ini yang benar-benar sudah mulai naik dan mana yang enggak gunakan satu konsep sound yang sama kalau saya lihat di waktu babak penyisian ada beberapa sound-sound yang dilakukan berbeda yang satu mungkin rock yang satu mungkin lebih ke arah ringan yang satu lagi ke orkestra dan lain sebagainya itu menjadikan konsepnya jadi bingung ingat kita harus membuat satu cerita tentang satu hal yang sama kurang lebih seperti itu kemudian di bagian waktu proses produksi terutama di bagian desainnya nih asetnya tolong proporsional dan harusnya lengkap jadi kalau kita mau bikin gambar orang cuman say hey gitu atau cuman kepalanya aja yang gerak ada baiknya memang itu dibikin aset lengkap semuanya karena penggunaan-penggunaan seperti itu akan memungkinkan si animatornya atau mungkin kalau itu memang bermain tim antarasi desain sama animatornya beda orang maka ada baiknya memang full karena nanti si animatornya mungkin membutuhkan bagian-bagian yang untuk dilakukan pengerjaannya lebih lanjut lagi maka kalau bikin fullnya semuanya jadi bikin aset semuanya kita bikin ngomong tentang hutan kita gak hanya bikin aset pohonnya doang ini sebabnya menjadikan referensi untuk berbagai film terutama di animasi tahun 2014 menjadi salah satu base fighting terbaik ini lah level sakuga yang mungkin saat ini menjadi nilai value produksi yang cukup tinggi jadi kebanyakan animasi-animasi seperti ini banyak bermain malah dari bukan level profesional di sebuah PH tapi malah dari level rumahan jadi seperti kayak film One Consument dan lain sebagainya kalau kita lihat sejarahnya itu berangkat dari webcomic webcomic kemudian mereka kembangkan lebih lanjut lagi dibeli sama sebuah PH dari jam produksinya itu kemudian ngambil karena mereka gak punya budget akhirnya mereka membelinya itu lewat modelnya dari freelancer dari freelancer luar nah banyak freelancer value-nya dari web generator animation itu masuk dan mereka membuat film tersebut dari yang One Consument itu alhasil film itu merupakan gerakan freelancer dan hasilnya memang luar biasa sukses demikian untuk film-film seperti ini adegan-adegan yang menggunakan adegan gerakan frame by frame seperti ini sekarang sudah bukan gerakan bukan produksi dari sebuah PH besar bahkan bisa dilakukan lewat freelance animator dan ini merupakan kerjaan dari freelance animator yang mungkin benar-benar sudah menjadi sasaran di sini nah saya kira hal-hal seperti ini yang mungkin menjadikan animasi levelnya Jepang banyak menjadikan sebuah nilai value cukup tinggi ya dan bahkan kalau kita lihat punya nakoto shinkai dan sebagainya mereka punya pioner sendiri untuk jenis-jenis animasi yang model seperti ini nah ini yang mungkin masih belum banyak kita sentuh dan generasi Indonesia sekarang saya kira punya kemampuan untuk seperti ini ya ini yang masih value yang seperti ini mungkin akan lebih tinggi lagi dalam penggunaannya ya untuk yang animation motion graphic saya kira saya tidak perlu memberikan contoh lebih lanjut karena hal seperti ini mungkin teman-teman sudah banyak melihat value-nya di mana nah itu mungkin sedikit yang bisa kita saya coba bisa share ibu jadi nanti mungkin kita lebih banyak ditanya jawab kalau misalnya nanti teman-teman atau dari audiens banyak yang bisa menanyakan kita bisa kembangkan lebih lanjut demikian terima kasih buah hati mohon maaf kalau ada sedikit salah-salah kata dan lain sebagainya baik terima kasih banyak Pak Agus Purwanto untuk materi yang telah disampaikan beliau yaitu teknik animasi yang memiliki nilai jual kita masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan menampaikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan ini harapannya bisa mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh bapak ibu dan adik-adik attendee workshop hari ini jadi yang pertama ada yang menanyakan untuk pembelajaran anak itu sebaiknya kita memberikan kurikulum yang lebih dominan abstract art atau ilmu exact ini mungkin lebih tidak ke konten materi yang disampaikan oleh narasumber namun bapak yang menuju di berkenan untuk menyampaikan jawabannya bahwa anak zaman sekarang kurikulum harus berbasis kreativitas mengoptimalkan kerja otak kiri dan otak kanan sehingga keduanya menjadi seimbang untuk membangun kecerdasan kreatif begitu ya bapak jadi kreativitas dan kemampuan kognitif itu menjadi seimbang itu saja pertanyaan yang ada di kolom chat yang lainnya hanya terima lamaran tidak pernah melamar terima kasih Pak Agus mungkin bisa dilengkapi oleh Bapak Iman silahkan Pak masih belum keluar Bapak suaranya masih di mute oke jadi animasi yang menjual itu tadi ya jadi pertanyaan animasi yang menjual itu gimana kalau saya boleh menambahkan yang di Pak Agus intinya dari pertama ya tadi dari karyanya kedua animator memperhatikan halayak sasaran yang dituju jadi kalau untuk remaja kira-kira bagaimana syukur kalau bisa mengembangkan gaya yang lebih general atau universal misalkan dari SD sampai SMA sampai mahasiswa bisa digemari tapi mendingan sasarannya tajam kedua pahami selera anak-anak sekarang itu bagaimana selera audiens kita kita harus di research juga tentunya tidak seserhana yang diucapkan artinya kita animasikan untuk siapa dan kita teliti dulu target audiensnya kemudian barulah kita matchingkan ide kita bagaimana bisa diterima oleh audiens kita tentunya dengan ide kita yang di di-blendkan dengan selera audiens kita kalau menurut saya begitu jadi dan hal lain sekarang kadang-kadang selera di jaman media sosial yang bertebar ini selera kadang-kadang yang menurut kita bagus belum tentu laku yang menurut kita tidak bagus malah itu yang laku jadi menurut saya sih berkarya dan konsisten gitu jadi seperti Naruto pun dari jaman dulu sampai sekarang itu terus gayanya konsisten dan selalu disampaikan artinya disosialisasikan kalau bahasa karakter itu sehingga orang akan tercipta dalam ini Naruto atau Doraemon apakah itu lainnya gitu tapi menurut saya yang menjual itu karena relatif sekarang selera begitu banyak jadi intinya menurut saya si animator atau komunikator apapun yang penting to research bagaimana selera pasar dan kedua berani original biasanya yang berbeda itu yang dicari langsung direkrut oleh Pak Agus nanti gitu kalau pendapat saya mungkin Pak Intan bisa lebih seru terima kasih Pak Iman intinya harus confidence ya Pak dengan karya yang dihasilkan karena apa yang menurut kita tidak bagus bahkan mungkin itu dianggap sesuatu hal yang sangat menarik oleh hal yang luas jadi memang pasar itu tidak pasti sekarang ini semuanya tidak pasti yang pasti adalah ketidakpastiannya itu sendiri kata menteri juga gitu ya yang pasti adalah ketidakpastian ketidakpastian terima kasih Pak Iman untuk melengkapi kemudian silakan perkenan dari Pak Intan untuk menambahkan terima kasih Ibu kalau saya melihat gini animasi terus kita melihat negara lain ya China, Jepang, Korea kalau saya lihat suka jadi juri ini di akhir tahun di Asia Graf saya melihat perkembangannya semuanya lari ke CGI bagaimana tiap negara membuat karakter kelihatannya mereka menciptakan mengkonstruksi sebuah identitas nasional gitu ya kalau mereka selalu membuat seperti itu sehingga kalau tadi Pak Agus cerita Naruto Pak Iman cerita Naruto juga dan sebagainya negara mereka sudah hebat dalam membuat strategi budayanya kalau saya lihat jadi artinya persoalan bukan hanya di teknologi saja tapi budaya itu include di dalamnya budaya apa bukan masalah secara visual aja budaya di dalamnya tapi hebatnya Jepang itu sudah masuk ke budaya kerja ketika animasi jadi pipeline-nya itu mereka konsisten mereka konsisten dengan kalau ada SKKNI dengan leveling satu sampai terakhirnya itu seperti apa kemudian leveling untuk animator penggerak in-between itu sudah fix dengan pekerjaan dan gaji dan sebagainya nah kelihatannya ini juga berkaitan di sini kan ada BSN juga dan sebagainya ini jadi apa ya ketika animasi Indonesia ingin maju juga itu harus dipikirkan masalah strategi budaya satu hal lagi terakhir kelihatan Korea dan Jepang itu bagaimana mereka strategi budaya masuk ke dunia pop gitu ya culture pop culture itu dia masuk dan itu menjadi satu kekuatan dalam intinya di pusaran postmodern saat ini jadi kalau kita mau masuk masuklah ke lini-lini yang sifatnya seperti mall itu kita harus pahami bahwa itu adalah sebuah pusat kebudayaan postmodern mereka berkumpul berinteraksi ber apa ya namanya berakulturasi dan sebagainya jadi ada saya anggap ada medan-medan sosial ya kalau saya bilang itu yang bisa jadi bagaimana animasi itu hebat jadi persoalannya cukup berat tapi ya itu PR kita semua gitu ya tapi satu hal acara kemarin yang motion graphic ini juga saya salut gitu ya dari teman-teman akada bagaimana merespon kekinian gitu ya bagaimana batan punya penelitian terus kemudian spirit tech punya penelitian brain punya penelitian dikreasikan dalam sebuah bentuk motion graphic saya rasa ini salah satu jalan untuk bisa masuk ke tulang sum-sumnya anak muda sekarang itu milenial dengan cara gaya yang Pak Iman tadi cerita gaya milenialnya bahasa mereka dan kekiniannya itu insya Allah mungkin bisa masuk gitu karena ini salah satu strategi budaya kita juga ke dalam anak muda itu aja mungkin saya terima kasih penuhun Pak Intan yang telah menyempurnakan jawaban dari pertanyaan Bapak Robi Arianto kemudian ada satu pertanyaan lagi mungkin saya cukupkan sampai pertanyaan ini dari satu penanya tapi ada dua pertanyaan Pak untuk anime seperti Naruto karakternya kan dibuat frame by frame dua dua dimensi tetapi untuk bangunan-bangunan dan lain-lain kenapa tiga trivia apakah digabung antara dua dimensi dan 3D atau gambar backgroundnya detail sehingga seperti 3D kemudian untuk anime Jepang lain itu dibuat dengan software apa mungkin kepada Pak Intan ya Pak yang lebih kepada teknik silahkan Pak ya suatu hari saya pernah datang ke mungkin Pak Iman juga pernah ke Jepang ke Pak Agus juga sama kalau kita lihat ada yang namanya apa namanya Ghibli 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 itu Miyazaki dia punya kekuatan yang sangat konsisten dengan yang namanya manual karena dia berkonsep bahwa manual itu tidak bisa ada yang mengalahkan karakternya manualnya Pak Agus itu tidak bisa diduplikat seperti kita membuat animasi dilatih semuanya bisa itu ciri khas sama dengan Basuki Abdullah atau siapapun itu tidak bisa diduplikasi jadi dia punya paham seperti itu kalau tadi cerita karakter Naruto di 3D dan sebagainya kalau saya lihat itu ada kepentingan teknis juga tapi biasanya Jepang tidak hanya teknis biasanya dia punya konsep yang lebih mendalam kalau kita mencurigai kenapa Jepang seperti itu dia punya konsep yang cukup mendalam kalau saya melihat seperti itu trik-trik itu banyak sekali tapi yang saya tahu juga Jepang itu sangat dengan minimalis framenya juga suka kelihatan patah-patah hanya 15 frame terus kita film kok film Jepang suka patah-patah dia bilang mata kitanya bisa last frame kok ngapain sampai 20 itu satu jawaban yang menarik juga jadi disikapi Jepang itu ketika membuat karya apapun dipahami bahwa ini adalah sebuah karya seni mereka selalu bilang media digital art bahkan kalau kita nonton sekalipun Shinchan sekalipun Doraemon itu adalah sebuah konsep yang mereka tawarkan masa depan yang mereka tawarkan tadi juga sama saya pernah ke Asahi Production software yang mereka pakai sama kayak di kita After Effects Premiere dan sebagainya berbeda dengan di Eropa dia biasanya bikin software sendiri DreamWork itu dia punya software sendiri nah rata-rata sekarang mereka membuat software sendiri kenapa? karena software itu dibikin sesuai dengan kebiasaan habitnya para desainernya mereka gitu ya animatornya mereka sehingga itu yang menarik ketika kita tanya softwarenya nggak umum gitu ya rata-rata seperti itu walaupun dia suka bilang saya masih pakai 3D Max pakai Maya dan sebagainya sebenarnya di dalamnya punya dapur yang cukup rahasia karena kalau kita masuk ke Jepang nggak boleh itu masuk kalaupun masuk kita hanya dikasih sebentar gitu ya benar-benar saya ingat ini ada satu kejadian ketika Doraemon itu dibikin dengan karakter baru semua yang datang itu nggak boleh bawa handphone gitu ya dan dibuka juga hanya beberapa menit lalu ditutup lagi kenapa? dia percaya bahwa orang yang melihat itu mencuri ide itu sebetulnya bisa mencuri banyak hal gitu ya misalnya orang Cina aja lihat hanya beberapa detik itu besoknya udah ada di pasar gitu ya jadi memang kalau tidak ada regulasi gitu ya di Jepang itu sangat kuat ketika saya waktu itu membuat acara dengan Jepang asahi kemudian saya bikin posternya dia tanya Pak jangan lupa ya ini ada trademarknya harus ditempel di bawah tulisannya ini itu harus ada kalau nggak Bapak nanti kena oh sehebat itu ya untuk menghargainya kelihatannya ke depan juga itu salah satu yang harus kita angkat bagaimana menghargai hak cipta itu menjadi bagian penting gitu itu aja mungkin Bu terima kasih Pak jadi dukungan pemerintah dalam hal ini juga sangat dibutuhkan untuk mensupport semakin kuatnya profesi animator ya Pak ya kalau bisa saya memberi istilah animator sehingga karya-karya yang ditampilkan itu bisa dinikmati oleh hal yang luas tetapi juga tetap tidak meninggalkan atau tidak melupakan kreator yang menciptakannya begitu itu saja mungkin yang bukan moderator yang membatasi acara workshop hari ini namun waktu durasi yang sudah ditetapkan disampaikan kepada saya untuk bertugas sebagai moderator hanya bisa memandu acara ini sampai dengan 90 menit saja rangkaian demi rangkaian materi yang disampaikan oleh Bapak Narasumber kita hari ini sudah kita dapatkan pastinya itu akan menambah bawasan bagi kita semua meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mengkomunikasikan konten positif melalui motion graphic karena sekarang sudah eranya tidak lagi hanya televisi dan radio tetapi era 4.0 bahkan sudah Jepang sudah sampai 5 5.0 dengan sosiatiknya itu kita sebagai bangsa juga tidak boleh terlena atau terlambat tetapi juga tetap entitas kita sebagai bangsa Indonesia budaya Indonesia tetap harus dikendepankan Alhamdulillah kita ucapkan bersama-sama dengan berakhirnya sesi terakhir tadi pertanyaan dari Mas Ferry yang telah dijawab secara utuh oleh Bapak Intan saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan baik dari kata-kata tindak perilaku dan lain sebagainya sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak moderator kemudian kepada Bapak Ibu attendee yang telah menghadiri workshop hari ini juga adik-adik yang sudah terlibat dalam workshop hari ini bahkan terlibat dari acara Jangan lupa pesan sponsor selalu 3M menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan serta 3T tes pressing and treatment untuk memutus rantai penyebaran coronavirus bisnis 2019 sampai jumpa di lain kesempatan semoga kita sehat selalu akhir kata saya sampaikan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati